Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk hari ini aku seneng banget karena untuk hari ini itu aku mau nge-review brand yang terfavorit aku lagi jadi disini itu dia ngeluarin produk terbaru lagi yaitu dari Scarlett jadi untuk sebelumnya itu Scarlett udah ngeluarin rangkaian bodycarenya dan juga dia udah ngeluarin rangkaian facecarenya juga dan kali ini dia itu ngeluarin juga untuk headcarenya jadi nih rangkaian headcare untuk perawatan kalian rambut kayak gitu jadi disini untuk yang pertama dia ngeluarin Scarlett Jordanian sea salt shampoo dan untuk yang satunya ada Scarlett Jordanian sea salt conditioner jadi ini kayak sepasang kayak gitu ya Jadi kalian kalau misalnya pakai sampunya hasilnya biar klb maksimal kalian juga harus pakai nih untuk kondisionernya jadi untuk disini untuk sampo nya maupun kondisionernya dia untuk packagingnya atau botolnya itu sama cuma disini untuk isinya atau dalamnya itu beda jadi untuk yang sampo dulu ya jadi untuk yang sampo dia warnanya itu dari luar kelihatan banget kalau dia itu untuk warna sampo nya itu warnanya biru terus untuk bagian luarnya disini ditulis ya kalau Scarlett Jordanian sea salt shampoo untuk isinya itu 250 mili terus untuk harumnya si sampo dari Scarlett ini yang Jordanian sea salt shampoo dia itu warnanya seperti Magnolia dan ini jarang banget aku nemuin wangi wangi sampo seperti ini untuk yang lain ya mungkin kalau yang lain aku belum tahu kalau aku sendiri baru nemuin wanginya sampo seperti yang punya Scarlett punya ini disini langsung aja aku kasih lihat untuk tekstur dari Jordanian sea salt shampoo dari merknya Scarlett jadi dia itu untuk tutupnya pakai flip top gitu aja jadi untuk teksturnya seperti ini jadi dia itu warnanya biru kayak gitu terus bentuknya itu kayak gel kayak gitu ya cuma enggak gel disini dan dia itu teksturnya itu kayak lembut banget terus pas aku tep ke kulit juga dia itu ada kayak sensasi dinginnya sih menurut aku dan untuk harumnya ini enak banget kalian dan wajib coba banget untuk produk terbaru dari Scarlett ini karena samponya menurut aku ini wanginya dia itu jarang banget ditemukan di sampo-sampo yang lainnya gitu karena aku sendiri belum menemuin ya wangi-wangi seperti ini di sampo-sampo yang pernah aku pakai jadi disini sekarang aku mau bahas untuk yang Scarlett Jordanian sea salt conditioner jadi disini tuh untuk yang kondisional ini dia itu mirip banget nih jadi sama harumnya evening primer atau bisa dibilang dengan kayak bunga sedap malam kayak gitu jadi untuk Jordanian sea salt conditioner ini ini misalnya kalian pakai sampo ya cuma samponya aja menurut aku kayak kurang maksimal aja nih kalau kalian tidak memakai kondisionernya karena kondisionernya ini juga bagus banget aku udah pakai dua kali juga jadi dia itu bikin lembut di apa di rambut juga gitu loh dan aku memakai dua eh sampo dan kondisioner ini walaupun aku pakai jilbab terus ya kalau keluar itu sama sekali nggak bikin lepek gitu loh jadi setelah kalian pakai sampo untuk tahap berikutnya bisa pakai untuk kondisionernya jadi langsung aja disini aku kasih lihat ya untuk teksturnya jadi untuk teksturnya disini itu dia itu kayak gini jadi dia itu creamy banget dan adem juga pasti tempelin ke kulit seperti ini dan kalau teksturnya dia itu juga lembut banget ya halus banget juga dan untuk harumnya aku suka banget disini dia itu sama sekali nggak bikin enak disini dan kalau menurut aku untuk kondisionernya juga dia bagus ya kadang ada ya kondisioner yang bikin kayak lepek di rambut kalau untuk dari sekalian ini setelah kemarin aku udah pakai dua kali kali aku udah ngerasain kalau pas aku pakai jilbab kemana dan pulang nggak bikin sama sekali rambut lepek jadi untuk cara pemakaiannya disini untuk yang pertama kalian bisa tuangkan yodanya sel sampo secukupnya ke kulit kepala kalian atau bisa dibilang kayak akar akar rambut kayak gitu ya dan pijat sampai pijat pelan-pelan kayak gitu habis itu bisa dibilang dan untuk tahap yang kedua kalian bisa pakai untuk kondisioner biar hasilnya lebih maksimal jadi untuk kondisioner ini untuk cara pakainya dan tuangkan secukupnya ke kayak diusap-usap kayak gitu di batang rambut kayak gitu ya yang penting kalian jangan diusap ke kayak akar rambut kayak gitu atau dibilang kayak kulit kepala kayak gitu ya dan kalian diamkan beberapa menit habis itu bilas sehingga lebih bersih jadi disini untuk manfaatnya dari yodanya sisat sampo maupun kondisioner dari Scarlet itu bagus banget karena disini itu dia itu bisa menyerap minyak berlebih pada kulit kepala dan juga kayak bisa membersihkan penumpukan pada kotoran yang ada di kulit kepala kayak gitu juga bisa kayak membuka cutikel rambut agar kayak perawatan selanjutnya itu bisa kayak lebih menyerap dengan baik dan disini di sini dia juga selain itu manfaatnya kayak bisa membuat rambut itu kayak lebih berkilau dan mencegah kerontokan juga dan disini juga dia itu kayak bisa meningkatkan volume rambut dan menguatkan akar rambut membersihkan kulit kepala melihatkan folikel rambut dan juga kulit kepala teman-teman disini itu untuk haircare dari Scarlet ini kalian bisa gunakan untuk umur 13 tahun ke atas ya dan untuk produk Scarlet pastinya udah tahu ya disini udah berbepom dan sudah jelas semua disini untuk bagian packagingnya untuk keduanya itu sudah ada kayak ingredientsnya sudah ada bepomnya sudah ada barcode nya juga terus disini juga sudah ada kayak cara pakaiannya juga sudah ada ada diproduksi dari mana disini juga sudah terkeras semua dan untuk teman-teman kalian yang penasaran banget nih dimana sih belinya untuk produk Scarlet kalian bisa langsung cek di link deskripsi boxnya aku aku kasih linknya disitu jadi disini aku kasih tahu juga ya jadi aku itu udah nyobain dua kali pakai kondisioner dan shampoo dari Scarlet yang yoda nier c-shirt ini jadi disini tuh walaupun aku pakai jilbab kalau keluar kayak gitu itu sama sekali nggak bikin rambut lepek dan menurut aku rambut rambut aku juga kayak makin lembut juga dan ini wajib coba banget ya kalian dan semoga review aku bermanfaat untuk produk Scarlet yang terbaru jadi buruan gercep ya disini dan semoga suka sama reviewnya jadi jangan lupa sekian video dari aku jangan jangan lupa di like komentar subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tahu video aku berikutnya Terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati